Dijuluki Money No Limit, ternyata segini gaji YouTube Jazz No Limit setelah menikah. Halo sahabat rebahan. Di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji YouTuber dari channel YouTube Jazz No Limit. Yang belum lama ini mengunggah video pernikahannya Jazz No Limit dengan Siska Kohl. Diketahui, keduanya sudah menikah pada 10 Oktober 2022. Hampir 2 bulan berlalu, Siska Kohl dan Jazz No Limit baru mengunggah video pernikahan mereka di kanal YouTube masing-masing. Sesultan apakah Jazz No Limit ini? Buat sahabat rebahan yang penasaran dengan penghasilan YouTube Jazz No Limit simak video ini karena Mimin akan ulas update pendapatan dari penghasilan perbulan dan penghasilan pertahunya. Selain itu Mimin akan ulas perkembangan channel Jazz No Limit selama sebulan terakhir. Oke langsung kita lihat profil Jazz No Limit di Social Blade. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di YouTube, skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Untuk upload videonya sampai video ini dibuat sudah 1985 video. Subscribernya sudah 25,1 juta subscriber. Videonya sudah ditonton 3,138,113,250 view. Countrynya ada di Indonesia. Channel tipenya games. Channel Jazz No Limit. Dibuat pada 7 September tahun 2017. Create-nya di B+. Dan urutan di Social Blade ranknya ada di posisi 24,896. Peringkat subscriber ada di peringkat 151. Video view ranknya ada di urutan 2,144. Region rank Indonesia ada di urutan 3. Dan urutan rank channel games 17. Untuk penambahan subscriber di 30 hari terakhir ada 200,000 subscriber. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 6,66,000 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 46,6,000 subscriber. Perbulannya pertumbuhan subscribernya di 200,000 subscriber. Untuk view harian dari channel Jazz No Limit, 1,694,270,757,048, dan 622,176 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 676,645. Rata-rata view per minggunya 4,736,515. Dan untuk satu bulan terakhir ini ada di 20,299,350 view. Oke guys sekarang kita lihat penghasilan channel Jazz No Limit ini jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per bulan dan per tahun. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif, ada di 424 dolar. 189. 156 dolar. Untuk estimasi pendapatan per bulan channel Jazz No Limit 5,100 dolar. Kita lihat dolar hari ini 15,376 rupiah. 15,376 rupiah dikali 5,100 dolar penghasilan minimum. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Jazz No Limit mencapai 78,417,600 rupiah. Untuk estimasi penghasilan maksimum 81,200 dolar. 15,376 rupiah dikali 81,200 dolar penghasilan maksimum. Estimasi pendapatannya mencapai 1,248,531,200 rupiah. Sekarang kita lihat pendapatan per tahunnya ada di 600,000 dolar. 15,376 rupiah dikali 600,000 dolar penghasilan minimum. Untuk estimasi pendapatan minimum per tahun dari channel Jazz No Limit mencapai 9,225,600,000 rupiah. Untuk estimasi penghasilan maksimum 974,400 dolar. 15,376 rupiah dikali 974,400 dolar penghasilan maksimum. Estimasi pendapatannya mencapai 14,982,374,400 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan YouTube dari channel Jazz No Limit. Data yang saya sampaikan dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Jazz No Limit itu sendiri. Kira-kira YouTuber mana lagi nih yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat rebahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video. Sub indo by broth3rmax